Ulit nikmatnya Ramadhan serasa keliling Asia bersama Indomilk kental manis. Memasak dan jangan jalan, ternyata bisa jadi duniaku yang saling mendukung dan berhubungan. Nah, dari hobi traveling, akhirnya aku jadi bisa mengulik banyak ide menu di rumah. Seperti resep-resep dari negara di Asia yang ternyata mirip dengan takjir di Indonesia. Yuk, kita coba ulik bareng menu-menunya. Assalamualaikum. Wah, Waalaikumsalam. Eh, Oma. Kamu lagi nyirem bunga ya, Lid? Oma kok datang ke kabar-kabaran dulu sih? Biar surprise. Oma kan lagi kangen cucu. Yaudah yuk, kita mantep yuk. Buat tutup puasa nanti, Lita bikin cara pusu ya buat Oma. Boleh aja, Lid. Tapi pakai bahan yang ada di rumah aja ya. Iya, Ma. Yaudah, kalau gitu Lita ulik dulu resepnya di dapur ya. Pertama, kita siapkan bahannya dulu yuk. Kocok telur dan kobucha jadi satu. Kemudian, masukkan vanili dan garam. Tambahkan tepung terigu. Kemudian, aduk hingga rata. Masukkan santan. Masukkan indomie kental manis sedikit demi sedikit. Tambahkan margarin yang sudah dilelehkan. Kemudian, aduk hingga rata. Panaskan cetakan. Masukkan adonan. Kemudian, beri topping kismis. Dan masak adonan hingga kuning kecoklatan. Kemudian, angkat dan sajikan. Nah, ini dia cara pusu spesial untuk orang spesialku. Terima kasih, anak ya. Sama-sama, Ma. Kamu pakai indomie kental manis ya. Dan masakanmu selang jadi lebih nikmat begini. Iya dong, Ma. Apalagi sering ada promo menarik. Kayak sekarang nih, beli 6 saset gratis satu. Gimana seru kan? Nah, untuk kalian yang mau tahu resep hari ini, bisa kalian cek di Instagram at indomie.kentalmanis. Dan jangan lupa juga untuk ikutin kontes resep gabis-abis edisi takjil Asia yang berhadiah liburan dan THR senilai puluhan juta rupiah. Ulih nikmatnya Ramadan serasa keliling Asia. Kita ketemu lagi di resep lainnya ya. Bepik tuan. Cekung...